Intro Kembali lagi dalam acara Binar, Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masih membahas topik tentang literasi, tepatnya bahan bacaan yang menarik untuk anak. Saya akan melanjutkan perbincangan dengan kedua narasumber, tetapi sebelum dilanjutkan, marilah kita simak terlebih dahulu sebuah tayangan berikut ini. Badan pengembangan bahasa dan perbukuan Kemendikbud terus bergerak dalam penyediaan bahan bacaan yang berkualitas. Ketersediaan buku ini tidak hanya untuk konten pembelajaran dari berbagai jenjang, namun terdapat pula konten yang mendukung budaya lokal Indonesia seperti cerita rakyat. Tidak cukup dengan hal tersebut, badan pengembangan bahasa dan perbukuan pun melakukan kemitraan dengan instansi terkait. Hal ini diwujudkan dengan dilakukannya perjanjian kerjasama antar instansi. Selain itu, untuk menjaring minat terhadap hasil karya bahan bacaan, diselenggarakan pula sayembara yang melibatkan para penulis pemula, baik dari jenjang formal maupun non-formal. Baik, baru saja kita saksikan tayangan tentang hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan untuk menerbitkan buku-buku yang berkualitas sebagai bahan bacaan untuk anak. Saya akan langsung tanya lagi kepada Pak Danu, sudah berapa banyak, Pak, buku yang diproduksi atau diterbitkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan? Ada 546 judul buku mulai tahun 2016 sampai 2018 dan 2019 ini 170 judul buku. Nah ini saya kira sudah melebihi, jadi jumlah judulnya 700an. Jadi kita nanti tahun 2020 akan mengembangkan tidak hanya Indonesia, tetapi kita akan membantu seluruh Asia, ASEAN, di negara-negara ASEAN. Jadi kita menciptakan buku juga supaya kekayaan Indonesia ini juga diketahui oleh masyarakat ASEAN. Jadi kita mengembangkan buku-buku untuk di tingkat ASEAN. Sehingga dengan demikian kita terus-menerus mengembangkan buku-buku bacaan untuk anak-anak kita supaya Indonesia ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia, tapi juga ASEAN kita dikenal. Kalau dari segi distribusinya, itu bagaimana Pak? Apa yang dilakukan untuk bisa mendistribusikan ke sebanyak-banyaknya wilayah di Indonesia? Jadi begini, ada strategi kita melakukan upaya-upaya distribusi buku ini yang sudah kita buat. Untuk pencetakan kita fokuskan kepada daerah 3T, karena daerah 3T ini kan tidak terjangkau, sulitlah terjangkau dengan teknologi informasi. Nah, tapi kalau daerah-daerah yang terjangkau teknologi informasi, ya kita muat di beberapa laman, seperti laman rumah belajar, itu sudah kita unggah di sana, di laman badan bahasa, di berbagai laman yang memang memuat buku bacaan-bacaan tersebut. Di perpustakaan kita juga berikan, dan sudah kita kirim ke seluruh dinas pendidikan seluruh Indonesia, baik itu kabupaten kota, maupun juga dinas pendidikan di provinsi. Sehingga mereka bisa memperbanyak, tapi dengan catatan tidak diperjual belikan untuk kepentingan anak-anak kita. Jadi sepanjang itu tidak diperjual belikan, diperbanyak, diperbolehkan, tetapi diminta hanya mengirimkan surat pada kami untuk administrasi bahwasannya itu sudah diproduksi atau dicetak oleh beberapa lembaga tersebut. Baik, kalau dari segi pegiat Pak, apakah apa yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan ini memang sudah sampai dan bisa dinikmati oleh masyarakat? Yang jelas gini Mas Pesal, pada dasarnya selama ini misalnya Badan Bahasa, misalnya mengembangkan sekian banyak bacaan yang sebenarnya sangat membantu proses pembelajaran. Dan apalagi ketika kita mencandangkan gerakan literasi nasional, bersama-sama semua terlibat, tidak hanya di unsur-unsur unit utama di Kementerian Peningkatan Kebudayaan, tapi juga melibatkan juga beragam pemangku kepentingan. Nah, ini yang menarik. Jadi, Dandan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan sudah mulai sejak awal. Fokus dulu di literasi baca tulis dan sekarang sudah masuk ke konten-konten keterampilan literasi lainnya. Jadi, pada dasarnya ini yang mungkin patut diapresiasi para pihak bagaimana mendukung sesuatu yang tidak hanya sebagai bagian yang dibangun oleh Badan Bahasa dan Perbukuan, tapi juga ini didukung pihak-pihak lain. Jadi, ada konten literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan keluargaan. Nah, konten-konten keterampilan ini kan bagaimana menyiapkan anak-anak ini punya beragam kapasitas. Nah, ini yang sebenarnya harapannya pihak lain juga terlibat. Nah, ya yang termasuk dunia industri misalnya harapan. Jadi, seperti tadi mungkin disampaikan Pak Danu, ya pada dasarnya kita setiap pihak punya keterbatasan. Ketika semua berkolaborasi, mungkin tadi ada buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga bisa diproduksi oleh pemerintah daerah. Dan sebarkan lagi ke sekolah-sekolah yang ada di setiap daerah. Bahkan enggak mungkin semua mengandalkan dari pembiayaan dari Kemendikbud. Itu yang perlu juga menjadi pertimbangan teman-teman dinas pendidikan di daerah. Dan juga sebenarnya melibatkan pemerintah daerah lainnya. Baik Pak Win, tadi saya mendengar ada yang menarik nih, yakni gerakan literasi nasional. Saya langsung tanya kepada Pak Danu kalau begitu. Apa itu gerakan literasi nasional, Pak? Gerakan literasi nasional ini memang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak tahun 2016. Terus kemudian kami di Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukan diberikan amanah oleh Pak Menteri untuk menjadi koordinatornya. Nah gerakan literasi nasional ini pada dasarnya adalah kita mengikuti kesepakatan bersama yaitu Forum Ekonomi Dunia, World Economy Forum tahun 2015 yang mencetuskan apa itu literasi dasar. Yang disebutkan Mas Win tadi ada enam literasi dasar. Literasi baca tulis, literasi numerasi, sain, literasi finansial, literasi digital dan budaya serta kewargaan. Jadi enam literasi ini. Literasi baca tulis ini pintunya. Tanpa baca tulis tidak akan bisa menggapai literasi yang lain. Literasi digital. Kita sudah mengalami semua serba digital sekarang. Bangun tidur kita sudah dihadapkan kepada sesuatu yang digital. Semua sudah. Nah ini adalah bagian yang penting untuk kita harus bisa menguasai. Maka insya Allah tahun 2020 nanti seperti amanah dari Bapak Menteri kita diminta untuk memulai kemudian konsentrasi pada literasi digital. Tidak kalah pentingnya literasi numerasi. Numerasi ini hakikatnya adalah sebetulnya kita semua ini dibergerak di dalam numerasi. Mengapa ada semua yang revolusi industri 4.0 ini itu sebetulnya semua internet itu digerakkan dengan algoritma. Nah itu dasarnya adalah numerasi. Dasarnya kalau dulu kita belajar aljabar, matematik, semua digerakkan dengan algoritma. Nah itu harus kita kuasai numerasi. Kemudian literasi sains, ya jelas. Sekarang abad ilmu pengetahuan. Dan itu harus kita kuasai juga. Anak-anak kita tidak boleh, tidak bisa menguasai sains. Sains, harus bisa menguasai itu. Kemudian literasi kewargaan, budaya dan kewargaan. Nah ini sebagai identitas dan nasionalisme kita. Kita harus punya identitas sebagai suatu bangsa. Maka budaya kita harus kita kembangkan. Maka ada yang namanya undang-undang pemajuan kebudayaan. Nah itu salah satu upaya bagaimana identitas kita, budaya kita harus kita majukan. Nah itu semua saling berkaitan. Dengan semacam itu gerakan literasi nasional ini kita bangun. Kita memiliki jaringan yang sangat luas. Baik kementerian maupun lembaga, pegiat literasi. Setiap tahun kita mengadakan rapat koordinasi untuk saling berbagi pengalaman. Praktik baik bagaimana kita melakukan literasi. Literasi tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kudayaan. Dilakukan oleh semuanya. Dengan kapasitas dan bidangnya masing-masing. Nah itu yang dilakukan. Sehingga kita hanya menggerakkan. Tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah-daerah. Di Kemendikbud punya UPT. Itu juga melakukan upaya literasi semua. Di sekolah ada gerakan literasi sekolah. Di masyarakat ada gerakan literasi masyarakat, gerakan literasi keluarga, gerakan literasi budaya, dan sebagainya. Banyak sekali program-program yang kita lakukan. Dan upayanya ya itu tadi. Kita ikut dalam kesepakatan dunia. Yaitu mengembangkan literasi dasar tersebut. Baik Pak. Jadi memang sifatnya ingin menyeluruh ya Pak. Tidak hanya terbatas pada literasi baca tulis. Tetapi memang dimulainya. Itu pintu gerbang utamanya adalah melalui literasi baca tulis. Saya ingin bertanya lagi kepada Pak Win. Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang tadi itu Pak. Program gerakan literasi nasional. Kemudian juga dengan berbagai macam program-program turunannya juga. Yang sudah bukan hanya pada literasi baca tulis. Tapi juga ke enam literasi dasar ini Pak. Ya pada dasarnya sama seperti yang tadi Pak Danu sampaikan. Kita hasil World Economic Forum tadi. Forum Ekonomi Dunia 2015 tentang literasi dasar tadi. Enam literasi ini juga harus sejalan dengan kita sebutnya kompetensi ya. Mungkin for CIS, 4C. Jadi ada critical thinking, creativity, communication, collaboration. Plus karakter yang seperti awalnya bagian. Intinya adalah bagaimana membangun karakter anak bangsa. Karakter anak-anak itu untuk siap memahami masa depannya. Bukan sekedar menghadapi tapi memahami masa depannya. Jadi kalau Pak Danu tadi singgung revolusi industri 4.0. Sebenarnya ranahnya sekarang sudah ke masyarakat 5.0. 5.0 bahkan sekarang ya. Jadi harus ada literasi 5.0. Dampak dari revolusi industri 4.0 tadi. Jadi saya pikir saat ini sudah sangat sejalan yang dilakukan oleh badan bahasa ya. Badan pengembangan bahasa dan perbukuan ketika membangun sesuatu yang sesuai. Jadi kalau kita bilang generasi pertama itu bacaan, generasi kedua itu penggunanya, generasi ketiga itu pengalaman penggunanya, keempat adalah koneksinya. Jadi antar koneksi. Nah kelima ini yang terpenting membangun lingkungan yang berkarya. Menjadi kreator. Dan anak-anak Indonesia harus menjadi kreator untuk hidupnya ke depan dengan beragam bacaan yang sangat mendukung hidup mereka. Itu yang mesti kita lakukan ke depan. Baik Pak, ada satu lagi nih yang saya penasaran sekali juga. Tentang bagaimana kalau misalnya sudah banyak bahan bacaan yang beredar, sudah bervariasi dan juga berkualitas. Bagaimana itu bisa bermanfaat bagi anak-anak? Mungkin juga dari segi orang tuanya Pak. Ya Pak Ser, gini. Interaksi anak dan orang tua, jangan misalnya orang tua menganggap bahwa anak harus tahu semuanya. Dengan semua bacaan yang tersedia. Orang tua harus bisa memahami bacaan apa yang bisa mendukung anak yang, intinya anak akan punya spesialisasi dalam hidupnya. Akan punya bakat yang akan satu dan yang lain pasti berbeda. Bakatnya, minatnya, keinginan dia untuk menambah bacaan itu pasti berbeda-beda. Orang tua harus paham itu dan bacaan juga semakin banyak, tersedia. Dan orang tua memahami bagaimana mengakses bacaan tadi. Jadi sebenarnya begitu. Orang tua harus konsisten, tanpa henti, mengawal bacaan anaknya sampai anaknya menemukan bacaan yang sangat menentukan hidupnya ke depan. Itu yang terpenting. Berarti peran orang tua di sini sangat penting dan harus sesuai dengan porsinya ya Pak? Jadi bukan berarti memaksakan anak tahu segalanya. Ya nggak zaman lagi misalnya orang tua memaksakan bacaan yang versi orang tuanya. Tidak, karena anak pasti punya bacaan yang masih sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi baik dari gaya bacaannya maupun jenis bacaan atau konten bacaannya begitu ya Pak? Iya, betul. Baik, jadi itu tadi sudah ada sedikit tips berarti ya. Bagaimana orang tua itu bisa mendampingi anak, mendukung anak untuk terus menumbuhkan kemampuan berliterasi. Bagaimana bisa memanfaatkan bahan bacaan juga supaya itu bisa menumbuhkan berbagai macam keterampilan, berbagai macam kemampuan yang ada pada anak dengan gerbangnya itu tadi, literasi baca tulis. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada kali ini, saya ingin tanya dari Pak Danu, adakah apa pesan yang ingin disampaikan untuk para sahabat bahasa dan juga perbukuan yang saat ini menonton acara binar ini Pak? Terkait dengan literasi dan juga bahan bacaan untuk anak. Ya, untuk para sahabat bahasa dan perbukuan, saya menitipkan pesan bahwa literasi itu bukan sesuatu yang instan, yang satu dua tahun begitu bisa dijadikan, tapi ini proses panjang hayat. Negara yang sangat maju pun tetap melakukan literasi. Maka tadi sudah saya sampaikan hasil dari forum ekonomi dunia tadi kan, itu negara-negara maju juga ada. Jadi literasi ini sebuah perjuangan yang harus kita lakukan terus menerus ya. Bangsa kita harus bisa sejajar dengan bangsa yang lain dalam penguasaan tadi, baik itu ilmu pengetahuan, baik itu dalam finansial, baik itu di dalam sains maupun di literasi yang lain. Nah ini yang saya kira perjuangan kita bersama tentu kepada Pak Win, para pegiat literasi dan teman-teman. Jadi mari kita saling mendukung sama-sama, bekerja sama, membuat jaringan yang lebih baik lagi, saling mengisi untuk selalu memperjuangkan gerakan literasi nasional. Baik, terima kasih banyak Pak Danu. Dari Pak Win, adakah pesan-pesan tertentu yang ingin disampaikan kepada para penonton binar terkait dengan gerakan literasi, terkait dengan bahan bacaan? Ya, sederhananya gini, kreatif, kritis, membangun komunikasi dengan banyak pihak, berkolaborasi, dan membangun lingkungan yang berkarya di sekitar kita. Nah, itu yang kita lakukan ke depan. Baik, ada lagi Pak? Itu aja. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Win dan juga Pak Danu sudah bersedia untuk berbincang-bincang pada episode kali ini. Sahabat bahasa dan perbukuan, bahan bacaan yang menarik dan berkualitas bagi anak akan menumbuhkan kecintaan anak terhadap kegiatan membaca. Pada gilirannya, hal ini akan menumbuhkan kemampuan berliterasi pada anak dan juga kemampuan untuk memproses dan memperoleh berbagai informasi dan gagasan. Saya Faisal Menali pamit undur diri, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dalam acara Binar Bahasa Indonesia Yang Baik dan Benar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!